Intro Sugeng Injang semuanya Apa kabar? Ini dengan Coach Timo Kenapa kok saya pakai Blankon? Oh, tahu-tahu Coach Coach, sikit Coach Coach pengen jadi Seperti Londo Kampung ya Ya tahu, maunya ingin Londo Kampung Oh, bukan-bukan Saya bukan Londo Kampung Lain, saya nggak pernah nge-prank orang Jangan khawatir Enggak, saya pakai ini Karena hari ini Kita akan membahas Kejawen Kejawen Budaya Jawa ini luar biasa sekali Ya, silahkan dilihat nih Gamelan Jawa Loh Ya Oh, apalagi Pakaian Jawa Loh Ya, luar biasa Saya fans berat dengan Rumah Jawa Arsitektur Jawa Loh Monggo dilihat Kemudian, apalagi Tari-tarian Jawa Luar biasa Loh Ya, kan Nah, apalagi Wah Yang paling bikin kita semangat apa? Makanan Jawa Betul, lho Luar biasa Makanan Jawa Kita bersyukur Kita tinggal di Jawa Pakanannya enak Enak Oke, jadi hari ini Kita akan membicarakan kejawen Saya tadi menunjukkan itu Hanya sebatas Ingin apa ya? Menunjukkan Apresiasi Jadi, sangat sayang Kalau kita Tidak bisa menjaga Budaya Jawa yang begitu kaya Kita lihat Dari berbagai macam aspek Arsitektur Busana Tari-tarian Musik Begitu luar biasa Jadi, sayang sekali Kalau tidak Kita jaga bersama Oke Kejawen Kejawen ini Definisinya itu Semua yang berhubungan Dengan Kejawaan Jadi, semua aspek kehidupan Yang berhubungan Dengan Orang Jawa Tiang Jawi Gitu Dan Yang menarik Kejawen ini Bukan hanya untuk orang Jawa Ya Tapi untuk siapa saja Jadi, kejawen ini Sebenarnya Intinya adalah Kejawaan Sebuah nilai Kejawaan Kalau diikuti nilai-nilai ini Maka Anda menjadi orang Jawa Tiang Jawi Dari segi nilainya Mungkin tidak dari segi Tampang Seperti saya Putih kayak gini Tidak kelihatan kayak orang Jawa Tapi Saya harap Kelakuan saya itu Jawa nih Kalau kita mendengar Kalau kita mendengar kata kejawen Kita biasanya Langsung berpikir Oh, spiritualisme Hal-hal yang magis Nah, itu Tidak sepenuhnya betul Karena begini Kejawen itu Ada empat bagian Ya Kalau saya belajar Dari mana-mana Dari kemarin Ke Pak Sunari Saya Research ya Ke Pak Sunari Kemudian saya lihat di Youtube Lihat di Saya Google Saya baca-baca buku Ya Jadi Saya bisa simpulkan Itu ada empat bagian Bagian pertama itu Spiritualisme Nah, disitu ada Topo Lan Poso Ya Nanti kita bicarakan Kemudian bagian kedua Ada Falsafah Nah, ini yang sesuai dengan Pelajaran kita Kelas Filsafat Kalau saya rangkum lagi Ada delapan Ada delapan Ajaran utama Di Kejawen Ya Nanti kita bicarakan satu-satu Luar biasa Dalem banget Jeronemen Ajaran-ajarannya Ya Oke Itu falsafah Dan spiritualismenya Kemudian ada apa lagi Ada etikanya Etikanya itu disebut dengan Tata Krama Toto Kromo Menata Kita punya Cara Berlaku Gitu Ya Ada tata kramanya Nah, itu Bagian ketiga Bagian keempat Ada Bagian ilmu Pengetahuannya Nah, ilmu pengetahuannya ini Khusus yang berhubungan dengan Orang Jawa Mulai dari dulu Sampai sekarang Nah, ini mencakup Banyak sekali hal Jadi, sangat menarik Mulai dari resep Makanan Sampai Apa namanya Obat-obatan Herbal Untuk penyakit ini Dan penyakit itu Sampai keurusan tempat tidur pun ada Kejawaan Kejawen ya Itu Mengatur Segala aspek Tatanan kehidupan orang Jawa Gitu Jadi Empat bagian ini Ayo Kita perhatikan Satu Demi satu By the way Wawaler Wawaler dan Pitudo Menyakit ini Lebih jauh Lebih jauh Menjadi Menjadi batu Untuk alam semesta Oke Jadi kalau Bahasa Jawanya Jadi Living green Hidup hijau Peduli pada Alam semesta Pada lingkungan kita Itu ajaran Jawa yang sudah Dari Dulu Diberikan secara Turun temurun Jadi kalau kita Motong pohon Itu Tidak Jawani Kalau kita Buang sampah Sembarangan Itu Tidak Jawani Gitu loh Karena Leluhur kita Mengajarkan Untuk Menjaga Menjadi Rahmat Untuk alam Semesta Seperti itu Itu tata keramanya Nah Bandingkan sekarang Dengan ajaran Sokrates Ingat ya Kapan hari kita sudah Belajar tentang Sokrates Salah satu Filosof paling hebat Dalam sejarah dunia Muridnya Plato Kemudian muridnya Plato Adalah Aristotle Nah Aristotle ini Kemudian menjadi Gurunya Alexander the Great Alexander the Great Kemudian Menciptakan Sebuah Empire Yang begitu luas Salah satu empire Terluas Sepanjang zaman Kemudian Karena Alexander the Great Ini Ilmu-ilmu ini Falsafah Falsafah Yunani kuno ini Kemudian menyebar Kemana-mana Termasuk ke India Gitu ya Termasuk ke India Nah di India Ada Mahabharata Dan ada Ramayana Yang mempengaruhi Budaya Jawa Padahal Mahabharata Dan Ramayana Itu sendiri Dipengaruhi oleh Homer's Epic Iliad Dan Odyssey Jadi ceritanya itu 11-12 Seperti itu Ada kemiripan-kemiripan Seperti itu Jadi Bahkan dari Yunani kuno Sampai ke Indonesia Itu bisa diurut Pengaruh-pengaruhnya Karena budaya Memang saling Mempengaruhi Setiap kali mereka Bertemu Seperti itu Nah Kembali ke Sokrates tadi Sokrates mengajarkan apa Dia mengajarkan Kalau kita ingin Happy Kalau kita ingin hidup yang senang Kita harus Yang bahagia Kita harus Melakukan yang benar Ya Jadi seperti kejawen Kita harus melakukan yang benar Supaya kita hidupnya enak Menjadi rahmat Untuk diri sendiri Tidak menjadi Batu sandungan Untuk diri sendiri Dan Sesama Dan keluarga Dan Alam Itu juga diajarkan oleh Sokrates Seperti itu Dan kita tahu Di Alkitab pun Seperti itu Diajarkan bahwa Apa Kalau kita mau happy Kita harus hidup dengan Tuhan Hidup dengan Tuhan Maksudnya apa Mengikuti ajaran Tuhan Mewaler lampi tuduhnya Alkitab itu Dilakukan Kalau kita melakukan itu Kita hidup dengan Tuhan Bersama Tuhan Kalau kita bersama Tuhan Kita diberkati Tuhan Hidup kita happy Ya Jadi Ajaran kejawen ini Ada banyak kemiripan Dengan Alkitab Dengan Sokrates Dan sebagainya Ya Oke Kita lanjut Sekarang kita masuk ke Falsafah Jawa Nah ini Saya semangat disini Delapan Falsafah utama Kejawen Ini Rangkuman loh ya Rangkuman Karena falsafahnya Banyak sekali Tapi saya rangkum Menjadi Delapan Apa saja Satu Oramateni Sakkabehe Tidak boleh Membunuh Menarik ya Oh Sepuluh perintah Tuhan Thou shall not kill Apa bedanya Tidak ada bedanya Ya Jadi tidak semua itu bertentangan Ada yang bertentangan Dengan ajaran Kristen Memang Tapi tidak semua Banyak sekali Yang mirip Bahkan sama Oke Oramateni Sakkabehe Kedua Terus menerus Menimba ilmu Belajar dari Siapapun Dan apapun Jadi Belajar dari Siapa saja Terus menerus Menimba ilmu Dan yang menarik Bisa belajar Bahkan dari hewan Dan dari tumbuhan Makanya Ada ilustrasi-ilustrasi Seperti Pring Jowo Gitu ya Pring Jowo itu Pada saat muda Masih ada Hiasan-hiasannya Itu ada Seperti kertas-kertasnya Di sekitar Batangnya itu Ada hiasan-hiasannya Pada saat tua Dia memutih Nah Jadi pada saat muda Kita masih boleh Maca Tidak apa-apa Sesuai umur kita Tapi pada saat tua Sudah tidak ada lagi Hiasan-hiasan itu Sudah tidak ada lagi Jadi kita harus bertindak Sesuai umur kita Bahkan Pada saat Batang itu Kemudian menjadi Sudah mulai tua Dia mulai menjadi putih Warnanya semakin memutih Gitu ya Memudar Nah makanya Dibilang Lekwis putih Moleh Artinya apa Kalau sudah Rambutmu sudah putih Mbok ya Kamu jangan Macem-macem Kamu di rumah saja Kamu mementingkan keluarga Mementingkan gusti Mendekatkan pada Diri pada Tuhan Seperti itu Lekwis putih Moleh Gitu ya Contohnya Jadi kita bisa belajar Dari apapun Dan Siapapun Nah saya kasih tambahan Sedikit ya Tadi menarik Kalau Pringnya itu Masih muda Dia ada hiasan Kalau sudah tua Tidak ada hiasan lagi Artinya Kita harus Bertindak Tanduk Bertingkah Laku Sesuai umur kita Persis seperti Ajarannya Confucius Confucius Mengajarkan dalam Filial Piety Untuk menghormati Yang tua Dan yang tua Melakukan tugasnya Sebagai orang tua Yang raja Bertingkah laku Seperti raja Orang tua Bertingkah laku Sebagai orang tua Yang anak Bertingkah laku Sebagai anak Gitu Jadi semua Tahu posisi Masing-masing Gitu Ya Jadi Sekali lagi Kejawen ini Menyatu Dengan ajaran-ajaran Yang sudah pernah kita Bahas di Kelas Ya Dengan Confucius pun Ada persamaan Seperti itu Nomor tiga Tidak makan Hewan Darat Tuh Jadi Kejawen ini Sudah dari dulu Mengajarkan Vegetarian Jadi Vegetarian itu Yang sekarang Heboh Yang sekarang Sudah Begitu mendunia Dari dulu Sudah diajarkan Oleh leluhur kita Gitu Yang menarik Mereka Memperbolehkan Kita makan Ikan Dan hewan-hewan Yang ada Di Dalam Lautan Gitu Kenapa Menarik juga Mereka mengatakan Ikan Dan sebagainya Yang ada di laut Itu tidak Merasakan Sakit Seperti Hewan Di Darat Ya Itu saya tidak tahu ya Benar tidaknya Seperti apa Tapi yang pasti Ada Perasaan Untuk Tidak menyakiti Itu yang saya suka Gitu Jadi tidak makan Hewan darat Supaya tidak Menyakiti Hewan Gitu Yang keempat Betul ya Keempat Keempat Tepo seliro Pasti sudah pernah dengar Tepo seliro Tepo seliro ini Bisa dipahami Dalam dua Bagian Dua cara Yang satu Adalah Saling menghormati Itu yang Luas Dipahami Tepo seliro Adalah Saling menghormati Betul Yang kedua Yang sering Dilupakan Tepo seliro Juga berarti Care Peduli Kepada Sesama Gitu Peduli Ada kepedulian Itu yang saya lihat juga Sudah Sangat Luntur Keperdulian Kepada Sesama Itu harus Dijaga Ditingkatkan Kembali Ini juga Sesuatu yang Diajarkan oleh Alkitab Ya Love thy neighbor As yourself Jadi Bahkan Love your enemies Kalau Alkitab Mengatakan Mencintai Sesama kita Seperti kita Mencintai Diri sendiri Bahkan kita Harus mengasihi Lawan kita Musuh kita Seperti itu Yang kelima Ini saya Menarik sekali Waktu saya Temukan ini Tidak Menasehati Orang lain Karena Belum tentu Diterima Wah Luar biasa Jadi Untuk Menghindari Konflik Tidak Memberikan Nasehat Kepada Orang lain Kecuali Orang lain Minta Nasehat Kepada Kita Jadi Satu Sisi Mengajarkan Untuk Belajar Dan Belajar Terus-terusan Dan Belajar Dari Siapapun Dan Apapun Di Sisi Lain Hanya Mengajar Menasehati Orang lain Kalau mereka Minta Kalau tidak Minta Jangan Dinasihati Demi apa? Demi Menghindari Konflik Jadi Memang Kalian bisa Lihat ya Bahwa dalam Kejauhan ini Tema yang Sangat Kuat Adalah Menjaga Perdamaian Yang Keenam Orang Ngerusak Sakabe Tidak Merusak Apapun Diri Sendiri Sesama Dan Alam Luar biasa Tidak Merusak Diri Sendiri Itu juga Menjadi Sebuah Tema Yang Luar biasa Diajarkan Untuk Mencari Teman Yang Sesuai Dengan Tujuan Kita Yang Sesuai Dengan Karakter Yang Ingin Kita Bina Dalam Diri Kita Jadi Milih Teman Tidak Ngawur Seperti Itu Jadi Orang Rusak Sakabe Diri Sendiri Sesama Dan Siapapun Juga Alam Semesta Yang Ketujuh Budi Lankaryo Jadi Kita Bertingkah Laku Yang Baik Ya Berbudi Luhur Ya Oleh karena Itu kan Budi Itu kan Nama Yang Sangat Apa Disukai Di Indonesia Iya Tau Banyak Sekali Yang Punya Kenalan Pak Budi Ya Kenapa Karena Ada Ajaran Budi Lankaryo Nah Budinya Itu Tingkah Laku Yang Baik Karyo Artinya Apa Pekerja Keras Bekerja Keras Gitu Ya Jadi Sekali Lagi Sangat Sesuai Dengan Alkitab Alkitab Mengatakan Apa Lihatlah Pada Semut Belajarlah Pada Semut Juga Menunjuk Juga Melihat Hewan Kita Bisa Belajar Dari Hewan Sama Apa Apa Yang Diajarkan Bekerja Keras Bekerja Keras Sama Manusia Harus Bekerja Keras Kalau Tidak Ya Tidak Makan Ora Et Labora Berdoa Dan Bekerja Yang Terakhir Nomor Delapan Orang Ngapusi Luar Biasa Ini Luar Luar Biasa Karena Dia Mengajarkan Orang Ngapusi Ini Demi Ketenangan Jiwa Betul Ya Kalau Kamu Bohong 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 Kan Kamu Kuduh Mikir Aku Ngomong Apa Mbak Nah Itu Karena Ngapusi Gak Boleh Ngapusi Karena Bikin Kita Tidak Tenang Sama Lagi Dengan Ajaran Socrates Tadi Ya To Know The Good Is To Do The Good Supaya Kita Jadi Tenang Supaya Kita Happy Gak Bisa Kita Happy Kalau Kita Tidak Tenang Gak Mungkin Kita Bisa Happy Kalau Kita Tidak Tenang Gitu Ya Jadi Ora Ngapusi Nah Alkitab Mengajarkan Apa Thou Shall Not Lie Gitu Kan Dan By the way Alkitab Mengatakan Thou Shall Not Lie Titik Jadi Tidak Ada Bohong Putih Gitu Bohong Demi Kebaikan Dalam Alkitab Tidak Ada Ya Bener Ya Bener Apa Yang Bener Itu Harus Dikatakan Yang Diajarkan Oleh Alkitab Katakan Kebenaran Dengan Kasih Karena Kebenaran Itu Menampar Tidak Enak Didengar Seringkali Jadi Harus Dikatakan Dengan Kasih Dalam Spiritualisme Kejawen Itu Ada Yang Kuasa Kemudian Ada Makhluk Kasar Ya Seperti Kita Manusia Kemudian Ada Makhluk Halus Kemudian Ada Makhluk Yang Baik Dan Ada Makhluk Yang Jahat Dan Semua Itu Makhluk Makhluk Yang Halus Itu Apakah Dia Baik Maupun Jahat Itu Diberikan Sesajen Maksudnya Apa Biar Yang Jahat Itu Tidak Mengganggu Kita Seperti Itu Pemahaman Spiritualisme Kejawen Tentang Metafisik Apa Yang Ada Ya Dengan Cara Melakukan Laku Falsafah Jawa Melakukan Laku Tata Kakrama Jawa Kemudian Ditambah Lagi Dengan Topo Dan Poso Itu Cara Untuk Bisa Menyatu Manung Galing Kawulo Langusti Itu Dengan Cara Itu Semua Manusia Bisa Menyatu Dengan Tuhan Bisa Mencapai Kesempurnaan Kesucian Bisa Mencapai Alam Tengah Buat Saya Menarik Bahwa Menyatu Esa Ya Satu Esa Itu Dalam Kejawen Berarti Menyatu Jadi Kalau Orang Kejawen Menggunakan Kata Esa Mereka Maksudnya Adalah Menyatu Manung Galing Gusti Kalau Dalam Kekristenan Esa Itu Artinya Kesatuan Ya Jadi Ada Satu Tuhan Tapi Tiga Pribadi Masing-masing Pribadi Ini Adalah Tuhan Dan Tuhan Itu Hanya Satu Dan Mereka Tidak Sama Ya Jadi Bukan Satu Tuhan Kemudian Ada Tiga Fungsi Tidak Ya Bukan Satu Kuts Timo Sebagai Guru Sebagai Pelatih Sebagai Kepala Keluarga Bukan Jadi Pribadi Ada Tiga Pribadi Yang Masing-masing Adalah Tuhan Dan Tuhan Itu Hanya Satu Ditekankan Terus-terusan Bahwa Tuhan Supra-rasional Tidak Bisa Kita Pahami Nah Seseorang Yang Bisa Mencapai Kesempurnaan Ya Menyatu Tadi Mencapai Alam Tengah Tadi Dia Sekaligus Akan Mendapatkan Ilmu Gaib Gitu Nah Kalau Ilmu Gaibnya Didapatkan Secara Benar Melakukan Tadi Melakukan Topoposo Falsafah Jawa Tata Krama Jawa Ya Artinya Dia Mendapatkannya Dengan Cara Baik-baik Ya Tidak Masalah Menurut Spiritualisme Kejawen Ajarannya Kejawen Kalau Mendapatkannya Itu Dengan Cara Tidak Baik-baik Mendatangi Makhluk-makhluk Halus Yang Jahat Dan Sebagainya Itu Kemudian Disebut Dengan Ilmu Hitam Gitu Nah Spiritualisme Itu Sendiri Spiritualisme Kejawen Ini Yang Menjadi Yang Hanya Adalah Satu Aspek Dari Tadi Kita Ngomong Empat Aspek Kejawen Kalau Kita Rangkum Spiritualismenya Itu Sendiri Oke Bisa Saja Kita Menolak Gitu Ya Bisa Saja Kita Tidak Percaya Tidak Apa-apa Mau Percaya Mau Tidak Itu Hak Asasi Manusia Jadi Kalau Dalam Kekristenan Kalau Kita Mencampur Falsafah Kejawen Tata Kerama Kejawen Yang Sesuai Dengan Alkitab Itu Disebut Kristen Kejawen Tidak Masalah Gitu Tapi Kalau Kita Mencampur Adukkan Ajaran Ajaran Dari Spiritualisme Dan Falsafah Yang Mungkin Tidak Sesuai Dengan Alkitab Nah Itu Disebutkan Dengan Itu Yang Disebut Dengan Sinkritisme Nah Itu Yang Tidak Boleh Seperti Itu Nah Ini Penting Sekali Budaya Tidak Sama Dengan Kepercayaan Budaya Tidak Sama Dengan Agama Kita Tidak Boleh Menanggalkan Budaya Kita Silahkan Percaya Apapun Mencampur Juga Sebatas Yang Bisa Dicampur Monggo Tapi Jangan Sekali Sekali Meninggalkan Budaya Kita Apalagi Budaya Jawa Begitu Kaya Begitu Dalam Jeru Begitu Kreatif Luar Biasa Jadi Sayang Semar Artinya Nyamar 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 Jadi Kalau Kamu Perhatikan Semar Itu Bisa Jadi Perempuan Bisa Jadi Laki Laki Gitu Dibilang Laki Laki Iya Bisa Lihat Dari Mukanya Dan Dari Rambutnya Gitu Di Rambutnya Dan Sebagainya Kelihatan Laki Laki Tapi Kemudian Dia Juga Punya Pahudara Dan Dia Punya Maaf Bokong Yang Besar Gitu Jadi Bukan Dari India Tapi Asli Jawa Semar Ini Gitu Nah Yang Ketiga Semar Ini Menjadi Panutan Jadi Kalau Satria Mengikuti Dia Berjalan Bersama Semar Melakukan Apa Yang Diberitahu Oleh Semar Dia Sukses Sebaliknya Kalau Tidak Melakukan Tidak Sukses Gitu Ya Menarik Juga Bahwa Semar Ini Apa Yang Dia Katakan Itu Selalu Benar Jadi Bukan Kadang Kadang Benar Kadang Kadang Tidak Karena Di Dewa Yunani Dewa India Dewa Nordic Itu Dewanya Kadang Kadang Tidak Baik Tapi Semar Ini Menjadi Panutan Dia Selalu Baik Dan Selalu Mengatakan Yang Benar Seperti Itu Jadi Itu Satu Hal Yang Sangat Menarik Tentang Semar Satu Hal Lagi Yang Kita Bisa Pelajari Dari Semar Semua Toko-toko Lain Arjuna Dan Sebagainya Begitu Dia Marah Wah Keluar Wayang Yang Merah Yang Besar Buto Gitu Ya Jadi Raksasa Gitu Jelek Kalau Marah Orang Ganteng Kayak Arjuna Kalau Marah Jadi Jelek Tapi Semar Semar Yang Ya Tidak Keren Amanya Gemuk Dan Pendek Dan Sebagainya Dia Begitu Dia Marah Justru Menjadi Ganteng Dia Justru Menjadi Rupawan Jadi Itu Sesuatu Yang Kita Bisa Pelajari Dan Sekali Lagi Itu Sesuatu Yang Juga Diajarkan Di Alkitab Coba Apa Ketal Kitab In Your Anger Do Not Sin In Your Anger Do Not Sin Marah Boleh Itu Bagian Daripada Emosi Manusia Emosi Adalah Ciptaan Tuhan Tapi Dalam Kita Diminta Untuk Mengkontrol Emosi Kita Dan Pada Saat Kita Marah Kita Tidak Boleh Berdosa Seperti Itu Tugas Kalian Satu Kasih Komentar Tentang Apa Yang Kalian Baru Saja Lihat Bikin Pertanyaan Tentang Apa Yang Baru Saja Kalian Tonton Ini Gitu Ya Tentang Kejawen Kemudian Yang Ketiga Tolong Jawab Gantian Saya Yang Bertanya Apa Hubungannya Semar Dengan Yesus Apa Persamaannya Dengan Yesus Apa Koneksinya Dengan Yesus Coba Dipikirkan Fakta-fakta Menarik Tentang Semar Tadi Dan Yesus Itu Apa Koneksinya Ya Oke Sebagai Penutup Kita Akan Mendatangi Teacher Dore Wah Kepala Sekolah SMA Karis Kita Gunakan Teacher Dore Sebagai Case Study Ya Sebagai Case Study Monggo Kita ke Ruangannya Teacher Dore Ayo Terima kasih Matur Sun Sangat Wah Ada apa Ini Ada apa Ini Saya Kan Bikin Konten Untuk Kelas Filsafat Kelas 12 Nah Kita Membahas Kejawen Oh Kejawen Sebagai penutup Nyunsewu Saya menggunakan Sampean Sebagai Contoh Oke Siap Jadi ada Berapa pertanyaan Jangan kaget dulu Jangan tersinggung Oke Pertanyaannya Sekarang Teacher Dore Mengajar Apa Di sini Saya mengajar Kimia Oh Kimia Kemudian Berarti itu Ilmu yang dari luar Kimia ini Iya Kemudian Saya mau tanya Agamanya Teacher Dore Apa Agama saya Kristen Kristen ya Pengikut Isa Betul Kalau bahasa Hebrew nya Jehoshua Yahweh Seus Kristen Itu dari Timur Tengah Iya Terus Saya mau tanya Lagi Untuk Musik Teacher Dore Paling suka Apa Kalau Sekarang Ini Saya lagi Menggandrungi Kpop Kpop Persisnya Apa Oh Grup musiknya Nih Wah BTS BTS Jadi Kepala sekolahnya Karis Ini luar biasa Gaul Suka Sama BTS Iya Sampai Kemarin Saya dikirimi BTS Betul Youtube MV nya Itu Terbaru Itu Iya Cuman Saya Musiknya Berbeda Oke Nah Sekarang Kenapa Saya bertanya Seperti itu Di sisi lain Sampen Bisa Bahasa Jawa Bisa Sager Di rumah Punya Busana Jawa Punya Punya Terus Itu semua Menunjukkan Apa Teacher Dore Ini Hidup Di jaman Sekarang Dia suka Hal-hal Dan punya Ilmu Pengetahuan Yang Dari Luar Dan It's Oke No Problem Dan Memang Harus Seperti Itu Tapi Di saat Yang Sama Teacher Dore Tidak Melupakan Jati dirinya Sebagai Orang Jawa Nah Dan Yang Paling Penting Lagi Yang Paling Penting Lagi Nilainya Itu Dijaga Sama Teacher Dore Karena Saya Tahu Teacher Dore Orangnya Sangat Menjaga Perasaan Ya Jadi Teacher Eva Itu Dijaga Perasaannya Sama Teacher Dore Gitu Nah Itu Menunjukkan Ada nilai Jawa Yang dilakukan Dalam Keseharian Gitu Dan Banyak Hal Termasuk Tadi kita Ngomongin Soal Budi Langkaryo Budi Bekertinya Teacher Dore Masuk Kemudian Apa juga Masuk Karyanya Karena Saya Tahu Teacher Dore Orang yang Sangat Kerja Keras Dan Sebagai Pemimpin Menjadi Contoh Dalam Hal Itu Gitu Kan Nah Yang Membuat Saya Lebih Respek Lagi Itu Saya Tahu Teacher Dore Sangat Menomersatukan Keluarga Sesuai Ajaran Kejawen Jadi Menjadi Rahmat Bagi Keluarga Jadi Itu Sesuatu Yang Sangat Saya Hormati Jadi Kenapa Saya Jadikan Contoh Teacher Dore Karena Satu Sisi Ada Influence Influence Dari Luar Di Sisi Lain Tidak Melupakan Nilai Nilai Kejawaan Siap Coach Terima Kasih Ya Teacher Dore Sami Sami Coach Oke Jadi Jangan Lupakan Budaya Kita Ya Sangat Penting Itu Karena Budaya Kita Begitu Kaya Nilai Nilai Kejawaan Itu Begitu Dalam Dan Sangat Positif Oke Semuanya Love you all Bye Bye Bye